Pemirsa mencegah pemudik menolak karantina, Pemkot Solo mempertegas wajib karantina bagi pemudik. Hal tersebut guna mencegah kembali terjadinya seorang pemudik asal Jakarta yang tengah dikarantina sebagai ODP, kabur dari tempat karantina. Pemudik dari Jakarta berstatus ODP tersebut diamankan di kawasan Pasar Singosaren dan dikembalikan ke tempat karantina di Geraha Wisata Niaga, Solo, Jawa Tengah. Orang dalam pemantauan tersebut kabur lewat pintu depan dan berhasil mengelabui petugas jaga dan petugas keamanan. Wali kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, menegaskan seluruh pemudik yang tiba di Solo harus dikarantina di Solo selama 14 hari dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Selama menjalani karantina, para pemudik juga dipastikan dapat melakukan aktivitas dan diberikan pendampingan psikologis.